Intro Ada kembali di Breaking News bersama saya Syafa Ati Suryo Pemirsa kita kembali menuju ke ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk melihat jalannya sidang kasus perintangan penyidikan Pemburuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Duduk sebagai terdakwa yaitu Irfan Widianto Agenda saksi pada hari ini adalah Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi Sedihannya ada tujuh orang saksi yang dipanggil untuk dikali keterangannya Namun hanya enam orang saksi yang hadir Kenam saksi yang hadir diantaranya adalah Arianto Yang merupakan pekerja lepas harian di kantor divisi Propampolri Yang saat ini tengah berbicara menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim Sebelumnya Arianto sudah bersaksi pada pagi hari tadi Di kasus yang sama namun dengan terdakwa berbeda yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria Saksi lainnya yang hadir bersama Arianto adalah sejumlah anggota Kepolisian Resor Jakarta Selatan Di antaranya Rituan Janari, Dimas Arki, Dwi Robiansyah, Arsyad Daifa dan juga Aris Yulianto Pemirsa sementara itu saat ditanya tim kuasa hukum Agus Nurpatria Tentang sikap kepemimpinan Verdi Sambo Saksi Arianto mengaku tidak ada perintah Verdi Sambo yang diabaikan bawahannya Dengan Pak Arief juga tadi pernah dipidum ya Pak Arief pernah dipidum pada saat Pak Verdi Sambo menjadi kasus di tiga Kemudian setelah Pak Verdi Sambo pindah ke Propamp Siapa aja yang pindah juga ke Propamp? Kalau untuk itu saya kurang tahu Apakah Pak Arief ikut juga ke Propamp? Belum, kalau tidak salah masih menjadi Kapolres Jember Tapi kemudian ikut ke Propamp ya? Kemudian Pak Cuk juga ikut ke Propamp ya? Pak Cuk ikut ke Propamp karena setelah beliau sespim Kemudian Saudara saksi kan sudah lama ikut Pak FS Betul Bagaimana sehari-hari Pak FS ini Kalau dalam bertugas Untuk khusus untuk anak buah ya Kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera dilaksanakan Jangan mungkin Saudara Pasti dilaksanakan? Pasti dilaksanakan Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS Karena anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu Belum pernah tahu Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada Cukup dulu yang boleh Cukup Terima kasih jam lanjutkan Menegaskan tadi apa yang disampaikan oleh rekan Rasa Hukum Jadi dalam Setiap berdugas Pak Fredi Sampo Dari Dirti Pidum Pindah ke Kadipropam Yang disebutkan tadi siapa? Cuk Pak Baikuni Irfan Pak Irfan Pak Arif Rahman Pak Arif Rahman Pak Ari Cahya Pak Ari Cahya Yang dulu menjadi anak buahnya Dirti Pidum Itu ikut diajak ke Lingkungan Dari Propam Betul seperti itu Kalau Pak Aceh Beliau masih tetap di Baris Krim Pak Ari Cahya Tetap di Baris Krim Jadi memang hubungan mereka Itu sudah sangat Cukup dekat Karena pernah Menjadi anak buah langsung Dari Pak Fredi Sampo Betul Betul sekali Jadi Kalau misalnya Dengan Pak Hendri Akurniawan Saudara kenal? Tau Tau Betul Tau saja Tau Tau saja Dengan Pak Agus Nurpatria Tau Tau saja Betul Apakah mereka berdua ini Pernah menjadi anak buahnya Pak Fredi Sampo juga? Waktu beliau menjabat Kadipropam Beliau itu menjadi anak buahnya Baru ketik Menjabat Kadipropam Sebelumnya pada saat dipidum Apakah mengetahui? Saya tidak tahu Tidak tahu Baik Dalam kesehariannya Apakah perintah-perintah Yang dilakukan oleh Pak Fredi Sampo Khususnya ke anak-anak buahnya Yang ada Itu Yang mungkin Anda ketahui saja ya Anda kan mungkin Tidak selalu berada di sampingnya Pak Fredi Apakah Beliau perintah langsung Langsung telfon Dilaksanakan Atau bagaimana Atau berjenjang Untuk Pastinya Mungkin kalau Ada Ada perintah Langsung dipanggil Yang bersangkutan Langsung dipanggil Langsung dipanggil ya Ada Apa kejadian Begini ya sebentar Saudara kalau Tugas-tugas dari Tugas-tugas dari Keris Sampo itu Secara administratif Ke bawahnya Tahu enggak Maksudnya yang mulia Ya perintah-perintah Secara administratif Surat perintah Tahu enggak Tahu Pak Tahu Tahu yang mulia Tahu ya dari mana Dari surat-surat keluar Itu saja Pak Saudara yang mengantarkan Atau bagaimana Kan kalau ada surat Misalnya ada surat masuk Sudah didisposisi oleh beliau Itu kan Beliau itu pasti ngebel Nah nanti saya ngeluarin Dari ruangan beliau ke Taruh di staff Begitu Betul Jadi segala Lintas surat Masuk dan keluar Untuk Pak Ferdis Sampo Saudara yang menyerahkan Yang masukin Iya Betul Yang menyerahkan juga Begitu Betul Lanjut Apakah ada kejadian Sampai dengan terjadinya Pelanggaran kode etik Sepanjang Saksi Bertugas Yang kejadian tersebut Akibat dari Pelanggaran Tidak memenuhi Tidak mengikuti Perintah dari atasan Pak Ferdis Sampo Kalau untuk itu Saya gak tahu Tidak tahu ya Gak tahu Cukup ya Cukup Iya Ada yang mulia Dikit Saudara saksi tadi Sampaikan di persidangan Saudara saksi Bekerja di PAL Kadipropan Betul Tadi juga Saudara saksi Jelaskan Ada perintah dari Pak Cuk ya Untuk pengambilan CCTV Betul Nah saya Saya tanyakan kepada Saksi Terhadap Perintah Pak Cuk Tadi Apakah saudara saksi Laporkan kepada Pak Kadipropan Pak Ferdis Sampo Tidak Apakah saksi Saksi mengetahui terhadap CCTV tersebut Diberikan kepada Polres Jakarta Selatan Saya tidak tahu Cukup Ada satu yang mulia Sedikit yang mulia Saya mau tanya Tadi Saudara saksi Mengambil CCTV Di post security itu Tanggal berapa Itu kalau tidak salah Hari Sabtu Hari Sabtu Tanggal Sembilan ya Tanggal sembilan tadi Saudara-saudara jelaskan Jam berapa Sore ya Kayaknya udah Agak gelap Pada saat Saudara saksi Ke post security tadi Apakah saudara saksi Melihat suasana rumah Saksi Veris Sampo Itu ramai Atau tidak Biasa aja Biasa aja Biasa aja Tidak terlalu ramai Enggak Dan apakah saudara saksi Tidak Menanyakan kepada Satpam Ada kejadian apa Atau tidak Enggak Jadi bener-bener Saudara saksi Mengetahui pada hari Senin Melalui berita Apa-apa Di Medsos Juga ada di handphone Oke Ada kejadian dari Sampo Pemirsa kuasa hukum Hendra Kurniawan Dan Agus Nurpatria Mencecar Arianto Dengan berbagai pertanyaan Salah satunya Soal siapa Yang menggajinya Dan apakah Ia melaporkan Perintah Yang diterima Dari orang lain Kepada Verdi Sampo Oke Pada saksi Tadi saksi Sebutkan bahwa Saksi adalah PAL Di Pro Pampolri Betul Oke Saksi Tadi sempat Menyatakan Bahwa Saksi Mendapat Upah Atau gaji Dari siapa Pak Verdi Sampo Oke Selain daripada Pak Verdi Sampo Apakah Saksi Mendapatkan Upah Juga Terkait Pekerjaan Saudara Saksi Sebagai PHL Di Divisi Pro Pampolri Tidak Hanya dapat dari beliau aja Oke Lanjut Apakah Saudara Saksi Selain Atau Pernah Disuruh Irfan Disuruh oleh Cuk Untuk Mengambil Atau Menerima Sesuatu Dalam Kesari-harian Saudara Saksi Belum Oke Kalau Saudara Saksi Mendapatkan Tadi Sebutkan Bahwa Mendapatkan Upah Dari Pak Verdi Sampo Secara Pribadi Iya Nah Dalam Keterangan Saudara Saksi Ini Kompol Cuk Putranto Memerintahkan Saudara Untuk Melakukan Melakukan Suatu Kegiatan Betul Yaitu Mengambil CCTV Kalau Saudara Sampai Setelah Atau Sebelum Menerima Perintah Itu Lapor gak Kepada Orang Yang memberikan Upah Kepada Saudara Bahwa Pak Saya Diberintahkan Seseorang Untuk Ngambil Sesuatu Enggak Tanpa Pengetahuan Yang memberikan Langsung Sajalah Pertanyaannya Apakah Saudara Memberitahukan Kepada Verdi Sampo Kalau Disuruh Enggak Pak Setelah Melaksanakan Perintah Dari Cuk Lapor Juga Cukup Yang Mulia Terima kasih Sedikit Mbak Sakin Yang Mulia Menuntun Sedikit Ini Sudah Selesai Cukup Baik Saksi Ini Kami Masih Ragu Atas Pertanyaan Dari Penasihat Hukum Saksini Sehari-hari Bekerja Di Pentri Apa Sebagai Orang Yang Bawakan Surat Sehari-harinya Di mana Sehari-hari Saya duduknya Di Pentri Karena Kalau Yang Di ruang Seperi Itu Anggota Semua Nah Tapi Kalau Ada Surat-surat Mau Masuk Atau Keluar Saya Masukin Kedalam Oh Ya Kalau Kalau Ada Bel Bunyi Dari Ruang Pak Perti Sambo Saya Yang Masuk Bukan Orang Anggota Yang Itu Bukan Tapi Saksi Standby Di Pentri Pentri Dengan Ruangan Staff Ini Bersebelahan 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 Kelihatan 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 Dari Pentri Betul Oke Kemudian Pernah Enggak Saksi Maksud saya Sering Enggak Saksi Datang Ke rumah Dinas Rumah Saguling Baik itu Rumah Saguling Atau Rumah Di Komplek Perti Dari Tiga Sering Enggak Saksi Jarang Kecuali Kalau Ada Perintah Jarang Kecuali Ada Pernah Enggak Saksi Melihat Pak Perdi Sambo Ini Memerintahkan Secara Alisan Bukan Tadi Kan Ditanya Mas Hakim Yang Tulis Tadi Tahu Pernah Enggak Saksi Melihat Pak Perdi Sambo Memerintahkan Tendak Hendra Kuniawan Atau Agus Nupat Tidak Pernah Tidak Pernah Saudara Saksi Aktivitas Saudara Di Tanggal 8 Bagaimana Dibi Saudara Halaman 4 Saudara Menjawab Disini Sekira Pukul 15 Atau 16 Perdi Sambo Pulang Ke Rumah Menyiapkan Persiapan Bulu Tangkis Ini Pengetahuan Saudara Terhadap Kegiatan Bulu Tangkis Ini Karena Dikatakan Perdi Sambo Biasanya Kalau Untuk Acara Bulu Tangkis Untuk PJU Biasanya Ada Jadwal Biasanya Untuk Jadwal Bulu Tangkis Mendampingi Pak Kapori Beliau Jadi Pengetahuan Saudara Itu Jam 15 Itu Terdi Sambo Ada Kegiatan Bulu Tangkis Setahu Saya Untuk Jam Pastinya Enggak Tahu Pak Itu Sore Beliau Pulang Untuk Persiapan Bulu Tangkis Siapa Yang Ngasih Tahu Di Setaf Kalau Memang Ada Cerita Jadi Setiap Dalam Satu Minggu Ada Jadwal Bulu Tangkis Hari Selasa Dengan Hari Jumat Untuk Tanggal 8 Apakah Kegiatan Bulu Tangkis Terlaksana Untuk Terlaksana Atau Tidaknya Saya Tidak Tahu Terus Selanjutnya Hari Itu Juga Jam Setelah Jam Saudara Berangkat Berangkat lagi Ke rumah Saguling Mengantarkan Sesuatu Mengantarkan Surat Hasil Sidang KKEP Pak Brotoseno Apa itu Sidang Putusan Untuk Apa Kekode Etik Gitu Pak Terus Saudara Ketemu Siapa Berdisambo Atau Siapa Maksudnya Pak Waktu Saudara Mengantarkan Surat Itu Diterima Oleh Staff Beliau Ada Namanya Jaden Karena Setiap Kali Saya Ada Perintah Untuk Beli Makan Atau Mengantar Surat Itu Tidak Pernah Masuk Kedalam Hanya Dibatas Diluar Nanti Dikasikan Oleh Penjaga Rumah Penjaga Rumah Yang Antar Kedalam Saudara Menyatakan Saudara Menyerahkan Ketak Berdisambo Saudara Kan Setiap Hari Berdekatan Dengan Berdisambo Tau Siapa Dilingkaran Dia Ini Yang Saudara Tersebut Daden Daden Itu ADC ADC Pemirsa Breaking News Akan Kembali Usai Jeddah Tetaplah Bersama Kami T0 S S Akan S S S S S